Ini dia, belum ke Medan kalau gue gak makan Indomie Bangladesh langsung disana Gue akan makan di Warkop Agam Senyum OGC Cikal bakal mie Bangladesh ini menyebar sampai ke Jakarta Sampai ada Warkop Medan di Jakarta Awalnya Bangladesh dijual di Agam Senyum ini Dan gue akan cobain mie Bangladesh langsung di tempatnya Apaan sih mie Bangladesh buat yang belum tau? Mungkin kalian harus nonton video ini Karena ini adalah salah satu destinasi wajib lo kalau jalan-jalan ke Medan Gue akan nyobain juga Warkop Iwan yang masih ada di sekitar Agam Untuk kita bandingin rasanya Bedanya apa sih mie Bangladesh di Iwan sama mie Bangladesh di Agam Senyum Enjoy the video Halo Youtube, let's go Ananis Balik lagi di channel buku siang ada di kota Medan Gue pasti akan nyempetin buat nyobain salah satu kuliner yang harus banget ada Di series Medan kita kali ini Apalagi kalau bukan mie Bangladesh Dan langsung di Warkop Agam Senyum D.O.G Let's go Subscribe boleh ya Boleh Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Ini untuk menjawab komentar yang ngomong fix Kalau Bungkus nggak ke Agam Senyum Dia owner Salah satu pemegang saham di Warkop Medan di Jakarta Itu tidak bener Kalian cek akte perusahaannya Kagak ada nama gue Emang gue suka ngokrong disitu doang Makanya hari ini gue pengen nyobain Inu mie Bangladesh yang OG-nya Karena gue pertama kali nyoba banglades ya di Warkop Medan di Jakarta Dan menurut gue itu adalah Sias Enak banget Sebelum itu bentar Gue lupa jelasin kalau disini itu sebenarnya dalam luta tuli ini isinya Warkop semua Yang jual di Bangladesh Ada Agam Senyum Ada yang Agam Senyum Ketawa Yang mana itu mereka masih satu owner Ada Warkop Iwan Ada Alam Jaya Gimana kalau kita nyobain Sini Terus kesitu Terus kesitu Kita cari perbedaannya apa ya Boleh Habis ke Agam ke Iwan Boleh Apakah sama Apakah si Iwan punya pendekatan lain Tapi kita nyoba yang Agam dulu lah Jadi yang awal memulai Indu mie Bangladesh ini Agam? Agam Ini Agam yang pertama Indu mie Bangladesh Karena mie Bangladesh populer itu karena Agam Karena bumbu rahasia Karena bumbu rahasianya Agam Baru yang lain mulai ikut-ikutan Ibaratnya buka belakangan setelah Agam ya Ini Agam bukanya tahun 1980 Sudah punya menu mie Bangladesh dari dulu? Iya Agam yang buat bumbunya Ibaratnya yang dulu pertama kali disini sekarang ya Pindah ke sini ya Iya Yang dulu depan Senyum Ketawa Itu tempat lama Iya Agam Senyum cuma ada di Mutatuli ya Iya di Mutatuli ya Tidak ada cabang di mana Satu-satunya Abang ikuti Agam Senyum dari kapan bang? Baru kita 3 tahun Yang paling senior disini siapa bang? Semua senior Oh semua senior? Komposisi telurnya kira-kira aja? Iya Bukan cuma ada anginya Yang penting kalian tentu-tentu lo udah ya Tuh diatun Iya Cakep bener Bigisa lo! Bigisa lo! Yes Oke Ibaratnya ini yang paling senior di antara banglades yang lain ya Bisa dibilang seperti itu ya Hari ini tadi aku sengaja ngasih instastory dadakan buat ngajakin kalau ada Ada yang follow instagram gue Kalau emang pengen ketemu gue di Medan Yuk ketemu di Agam dan ada Ada satu yang menjawab Yang kebetulan juga rumahnya deket sama warkop Agam Halo Ka Weni Ini pesanan nya Ka Weni nih Nah ini dia nih Ka Weni warga Medan yang hari ini akan makan bareng gue Jadi tetangganya Agam nih Iya Udah bosan belum makan Agam? Lumayan Lumayan bosan Gak apa-apa Kak temenin ya Iya boleh boleh Dari kecil kenal Agam Kalau Ka Weni biasanya makannya dimana nih? Agam, Iwan atau mana? Alam jaya atau mana biasanya? Agam depan Kenapa emang? Kalau disini baru ya tempat ini? Enggak banget Mana bedanya dimana Nuansanya? Suasananya? Oh tapi sama aja Gak ada password aja Passwordnya awar-awar blok? Itu Omai Oh omai Salah ya? Kira ini channelnya omai Passwordnya gak ada Yuk aja sama berdoa dalam hati menurut agama masing-masing ya Gak usah komen cara gue membuat yang sumpit Yuk kakak asli disini ya? Asli Medan Dari lahir tinggal disini? Lahir tinggal disini Jadi ini di Multatuli memang kusatnya ya? Warkop Warkop? Iya awalnya di Pasana Hmm Pindah kesini pas tahun berapa tau gak? Udah lupa udah lama banget ya? Cuman yang pertama memang Bang Agam ya Oh oke Ibaratnya ini paling senior ya diantara semuanya ya? Suhu Gue pengen tau rasanya apa Makan Ini Bang Agam Satu dua tiga yuk Bismillah Sama loh Medan Jakarta Nanti kita coba yang depannya Walaupun sama aja bumbunya tapi Kita kasih lihat nuansa di depan kayak gimana Jujur ini rasanya sama banget kayak yang gue makan di Warkop Medan di Jakarta Persis juga rasanya kayak gini sama Bener sih? Jakarta kan dari sini ya? Iya betul Bener dari sini Kakak bertambah li makan disini dari harga mie Bang Ladesnya berapa? Dulu belum ada Bang Lades Masih mie rebus Doang sama mie goreng Jadi mie Bang Lades ini? Tahun berapa adanya? Udah lumayan lama tapi tuh waktu dulu saya masih kecil-kecil itu belum ada Cuman pencetus Bang Lades memang agam Jadi agam pun ini udah ada dari lama cuman belum ada mie Bang Ladesnya? Belum Oh gitu ternyata Dia dulu dari Warkop Medan masih kecil Akal akhirnya emang tahun berapa Kak? 1993 Oh berarti dulu 1993an mungkin akhir-1999 belum ada ya Bang Ladesnya? 2000an mungkin baru ya? Iya 2000an 2000an? Iya Ternyata emang yang di Jakarta berhasil menyerupai atau rasa dari si agam senyumnya yang ada di Medan Sama yang di MDJ Sama yang di MDJ Sama yang di MDJ Yang punya warga bendek MDJ itu bukan orang beda Belapa Kak? Kalo di MDJ ada jus pinang gak? Gak ada kayaknya Bang Ladesnya Cuman di Medan berarti Cuman di Medan berarti Kau makan dulu aja santai Oke Aku mau coba disini teh tariknya Gimana cara tariknya Bang? Oh awalnya disini dulu Cambur teh dulu baru taro disitu Abang siapa nama Bang? O-O Yudho O-O Yudho O-O Yudho O-O Saya Yudho, Abang O-O Jangan diam dulu nama saya Iya Gimana kayak pada? Wah Wah Ini untuk bikin berapa gelas langsung bawa? Ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima gelas langsung bikin Gue mesen teh tarik dikasihnya puding Nantep, goreng kampung Gue baru tau Faktanya kalo pas pertama kali Agem buka tuh gak langsung jualan mie Bang Lades Tapi jualan mie rebus sama mie goreng dulu Sayangnya disini gak bisa nanya ke orang yang memang tau sejarahnya gimana Proses dari Agem tiba-tiba dari jualan Indomie biasa ke Indomie Bang Lades Yang sampe sekarang tuh masih meledak dan masih rame orang-orang pada beli Sampe akhirnya banyak warkop-warkop lain yang juga jualan Indomie Bang Lades setelahnya Jadi di Agem senyum ada dua lantai Kalo di bawah emang pandu terbatas Biasanya orang ke lantai dua Ini yang lantai dua lebih adem Anginnya lebih sepoi-sepoi Lebih enak lah yang di atas Tapi gue tau kenapa Agem ini sukses Karena dia senyum terus Kalo ketawa depan ya? Iya Senyum terus Jadi senyum tuh membawa berkah Ini teh tariknya nih Biasanya gue minum teh tarik di warkop MDJ Ini teh tarik di Agem Jadi ini teh tariknya gabungan dari tiga merek Ada teh mawar, teh kembang, teh apa Gue lupa Ini bareng-bareng kita Kak ini lambung buat gak? Enggak Enggak ya? Kalo gitu aku ntar coba disitu sendiri aja gak apa-apa ya? Oke kawain nih Kita cobain dulu teh tariknya Gak cobain nih mau disering Gokil enak sih kak Jadi tiga campuran teh yang berbeda Pakai carnation Ditarik sampe dia keluar berbusa Jadi kayak gini Rasanya Almost chocolatey Baru semuanya Minim susu coklat Gak terlalu manis loh? Gak terlalu manis menurut kakaknya Cukup manis lah ya Ya tapi Pak Gak terlalu bikin enak ya Gak terlalu Jadi aku baru tau kalo ternyata awal dia memang ngejual banglades ya Jadi berbusa biasa, mie goreng biasa dulu ya Tapi begitu dari banglades itu yang lebih booming jadinya ya Nah baru yang lain juga jualan belakangan Orang ini penasaran kan banglades apa sih gitu ya Nah karena dia pelopornya kayaknya kita harus nyobain juga yang lain ya Habis ini gue mau nyobain ke warkop Iwan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya udah ambil ketemu di warkop Iwan Bang Iwannya? Bang Iwannya di Aceh dia Oh di Aceh Jadi kalo sejarahnya Bang Iwan ini Awalnya dari kapan bang? Dari 2007 lah Oh 2007 Awalnya bukan di Elisabeth Di Elisabeth ya Nah sebenernya dulu Agung dan Leland adiknya di Elisabeth ya dulu awalnya Ya gitu lah semuanya Semuanya dari Elisabeth Semua Terus sekarang jadi di Umutatulis Nah sebenernya ada hubungannya antara Agung dan Iwan atau apa Nah memang kami ini saudara semua Satu kampung semua Dari segi semua kami Cuman beda-beda daerah gitu aja Beda-beda daerah ya Sama ada beda-beda lancikannya 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 mas bang Bang aku dibikinin yang spesial satu ya Yang mie banglades Banglades Ya boleh Bang kalau bumbu mie banglades ini ada berapa rempah sih bang? Banyak rempahnya itu Banyak ya Cabai, bawang merah, bawang putih Cabai, bawang merah, bawang putih Ada kelapa paruk, ada gemiri, ada pelagang, ada pelawang, ada pelawang, ada kayu manis, yaitu hitung, banyak lah, ada barang tingkat, lima dan semacam Bang ini aku perhatikan karakteristiknya dari bumbunya sedikit lebih gelap Jadi ini hatinya banglades Iwan Iya bang ya Emang seperti ini ya Ini dia bangladesnya Tadi Agem Senyum sekarang Iwan Biasanya orang-orang tuh punya jagoannya masing-masing sesuai dengan selera Kalau ada yang gue tanya Mana yang enak di Agem? Ada yang suka Iwan, ada yang suka Agem Makanya gue penasaran pengen nyobain yang Iwan juga Langsung aja Ini udah pesen yang spesial pakai puding Enak sebenarnya dikacau-kacau Kacau-kacau tuh apa nih? Aduk-kaduk Kurok-kurok Itu kan kayaknya gue suka makan bulat-bulat yuk Yang ini lebih pedas Boy, lebih tendang nih, lebih gurih Gue rasa ini bumbunya cenderung lebih galak Dan lebih pedas Ini secara rempah-rempah harusnya sama Dari tiap banglades ini Tapi kayaknya takaran dari tiap rempah-rempahnya yang membedakan masing-masing banglades Buatnya ini rasanya lebih strong dari yang barusan gue makan di Agem Senyum Kocok-kocok this Biar lebih creamy Kalau menurut selera gue, kalau mau lebih nolek bumbunya, bikin lebih blend, maksudnya lebih galak Ini Iwan sih Iwan Beda bro, beda bro Dan dia lebih sepi di sini ya Iya Kalau Agem udah pasti selalu penuh Kemarin gue sempat ke Agem Senyum ketawa, dan gue liat di Iwan nih sama sekali gak ada orang Iya Mungkin karena secara branding dia belum se-meledak Agem yang udah terkenal di saat Indonesia kali ya Soalnya pelopor, pelopor Agem Pelopor soalnya Kalau misalnya kalian lagi nge-bedan, siapin yang satu hari kalian ini sih, keliling nyobain Agem, nyobain Iwan, mungkin nyobain yang lain Biar tau kira-kira mana yang sesuai sama selera kalian Jodohnya enak banget Pasti kalau menurut selera, mendapatnya pasti beda-beda Lebih pedas ini Lebih lada ini KB-nya Hancur LW, Pak Bang mau bayar? Saya Bang Lade Spesial ya Bang Lade Spesialnya berapa? 25 Sama Pahit Dingin 28 28 ya? Oke Oke Abang, makasih banyak ya Bang Sukses selalu Sehat-sehat Bang Sampai ketemu lagi Rahasia antara gue sama Bang Junaidi Saya lebih suka yang di sini Thank you Bang Kalau kalian nonton vlog ini Tandanya gue udah balik di Jakarta ya guys ya Udah pulang Kalau kalian ketinggalan playlist gue di Medan Video-video di Medan Kalian bisa nonton di sini ya Karena banyak banget Ada lebih dari 10 video loh Besok gue ke YM Doain gue ya guys Biar gak dimarahin Oke Itu tadi Jadi ada flash minutes Kalau kalian mau ke daerah Multatuli ini Untuk nyobain di Bangladesh Di tempat yang originalnya Di OG, di Medan Kalian bisa Kayak gue terserah mau pilih Ada Agem Ada Alam Jaya Ada Mizi Ada Iwan Semuanya juga jual Mie Bangladesh Yang bisa gue coba kali ini Cuman Agem sama Iwan Beda-beda tipe Beda-beda karakter dari Mie Bangladesh Eh kalau mau yang lebih rame Dan abang-abangnya yang kocak-kocak Kalian bisa ke Agem Ada Agem Ada Agem senyum Ada Agem senyum ketawa Nah kalau misalnya kalian Pengen cobain yang berbeda juga rasanya Bisa ke Iwan juga Dia punya karakteristik beda Mungkin akan lebih sepi Cuman kalian cobain dua-duanya biar tau Oh gue lebih suka yang ini nih Jadi tergantung ke selera masing-masing aja Tapi kalau kalian Nggak tinggal di Medan Tinggal di Jabodetabek Pengen nyobain Mie Bangladesh Kalian bisa datang aja Ke Warkop Medan di Jakarta Karena gue udah nyobain sendiri Bener-bener Warkop Agem Senyum Sama Mie Bangladesh di UMDJ Sama rasanya Bisa plek-tiplek gitu ya Padahal beda kota Ibaratnya dari yang OG Sama yang baru buka dari November tahun lalu Bisa sama Guys Menurut lagi Kalau gue bukan pemilik dari Warkop Medan di Jakarta Demi Allah Gue udah pake demi Allah Kalau bohong gue dosa banget ya Jadi kalau kalian misalnya Nggak bisa jauh-jauh ke Medan Belum sempet atau belum ada uangnya Bisa nyobain Mie Bangladesh Di Warkop Medan di Jakarta Itu aja Kalau kalian suka video ini Tolong share ke temen-temen kalian Subscribe channel bungkus Sampai sini Ini kalau misalnya isi roket Kalau misalnya lo bakar pake koreknya Terbang Terbang Kalau kalian suka videonya Tolong share ke temen-temen kalian Subscribe channel bungkus Gua upload 3 kali seminggu rutin Dari selasa hari kami seri 1 Selasa kami 1 Selasa kami 1 Selasa kami 1 Gua udah bodoh amat ada banyak orang Tapi gua akan tetep teriak-teriak Karena gua pengen orang-orang tau Kalau gua ada channel gua Ewa 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 Nah jelas Subscribe dong channel saya Biar cepet 10 juta Kalo Instagram at bungkus official Follow TikTok at bungkus official Kalo kalian punya rekomendasi kuliner menarik Boleh komen di bawah Atau DM Instagram Yudis Eh Yudis tidak UTM Yudis biar kalian tau Adalah orang dengan sejuta Second account Seperti Genzi Walaupun dia usianya milenial Tapi tingkal lakunya sangat Genzi Second accountnya banyak Salah satunya adalah Kita tanya random orang-orang Ayo sini Abang siapa nama abang Fadlul Kalo disini namanya Robicon Abang punya Instagram apa? Instagram ada Robicon Robicon Kalo namanya disini Itu saya akan makan Yudis And Robicon Bang Fadlul Oke Sukses selalu Alhamdulillah Makasih Yung Satu dua tiga peace and to sweet Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa